Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah sebenarnya sholat tanpa menggunakan mukena itu tidak apa-apa Asalkan pakaian yang kita kenakan itu sudah memenuhi syarat menutup aurat ketika sholat Dan menurut mazhab imam syafi'i Aurat seorang perempuan ketika melakukan sholat itu Semuanya harus tertutup Kecuali wajah dan tapak tangan Yang meliputi telapak tangan dan juga punggung tangan Nah ada beberapa tips dari saya Yang mungkin bisa kita lakukan untuk mempermudah sholat kita Jika kita sholat tanpa menggunakan mukena Tips yang pertama Tidaknya kita menyediakan mukena potongan tapi bagian yang bawah Atau kain penutup bagian bawah yang dapat menutupi dari perut hingga kaki kita Atau kita juga bisa menggunakan sarung Apa fungsinya? Yaitu fungsinya untuk menutup kaki kita saat kita sujud Yang kedua menggunakan handshake Nah handshake seperti ini Apa fungsinya handshake? Yaitu untuk menutup lengan kita Jadi yang boleh terlihat saat sholat kan hanya tapak tangan ya Jadi lengan kita tidak boleh terlihat Nah apabila baju kita itu longgar Seperti yang saya kenakan sekarang ini Maka saya sarankan Kita menggunakan handshake Fungsinya yaitu apabila nanti kita takbir Kita melakukan takbir seperti ini Agar pergelangan tangan kita tidak terlihat Nah tapi kalau baju kita itu sudah menutup lengan seperti ini Tidak menggunakan handshake juga tidak apa-apa Tapi kalau longgar seperti yang saya kenakan seperti ini Saya sarankan menggunakan handshake Nah kalau menggunakan handshake Saya sarankan menggunakannya di luar Bukan di dalam Jadi di luar seperti ini Sehingga dapat menutup rapat lengan kita Tidak terlihat Saat kita takbir seperti ini Nah kita akan kita Nah tidak terlihat ya Yang terlihat hanya tapak tangan saja Tapi kalau longgar seperti ini Nah ketika kita takbir Nah ini juga akan terlihat Nah bagian yang akan seperti ini Maka tubuh kita yang bagian dalam akan terlihat Kemudian yang ketiga Yaitu kudung kita dimasukkan Dimasukkan ke dalam Kenapa? Karena apabila kita rukuk Nah rukuk seperti ini Nah ini bagian kudung ini kan terbuka Nah ini hukumnya terlihat dari samping Bukan terlihat dari bawah Jadi apabila baju di dalam kita ini Kita menggunakan baju yang tidak tertup lehernya Maka bagian leher kita ini sama Sama hukumnya terlihat Selanjutnya yaitu dagu kita Dagu kita ini harus tertutup Karena yang boleh terlihat hanya wajah Maka dagu kita harus tertutup Kalau kita menggunakan kerudu Kerudunya dimajukan seperti ini Nah saat sholat Atau karena saya disini menggunakan masker Saya bisa menutupnya pakai masker Jadi seperti ini Dan yang terakhir adalah Bagian kening kita Kening kita harus tetap Terlihat saat sholat Ya Tapi tidak boleh terlihat rambut kita Jadi saya sarankan Kalau memakai kerudung Dalamnya itu menggunakan Ikat rambut atau ciput Yang menutupi rambut kita Seperti yang saya gunakan Nah ini saya menggunakan ciput Sehingga tidak terlihat Bagian rambut kita yang di dalam Tapi kalau kerudung kita itu Sudah menempel seperti ini Walaupun tanpa ciput Tidak apa-apa Asalkan kening kita tetap terlihat Karena kening ini saat sholat Harus menempel pada Lantai atau pada sajidah Nah itu Berapa tips ceritanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih